Intro Terima kasih Pemirsa, ada kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa Autonomous Rail Transit atau kereta otonom tanpa rail konvensional akan menjadi transportasi yang mengangkut para tamu di upacara HUD ke-79 RI di Ibu Kota, Nusantara. Operasional kereta ini bersifat terbatas menjelang upacara keberdekaan RI di IKN. Uji coba penggunaan kereta tanpa pengemudi terus dilakukan otorita Ibu Kota, Nusantara. Uji coba kereta ART atau Autonomous Rail Transit dilakukan di Jalan Sumbu Kebangsaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN, Kalimantan Timur pada Minggu 11 Agustus 2024. Kereta ART akan dioperasikan melayani antar jemput para tamu yang hadir di upacara keberdekaan RI di IKN 17 Agustus 2024. Kereta ART mampu melanjut dengan kecepatan hingga 70 km per jam dengan satu set rangkaian terdiri dari tiga gerbong, dengan daya tampung setiap gerbongnya mencapai 100 orang. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Muhammad Ali Berawi mengatakan, teknologi kereta otonom membutuhkan waktu menyesuaikan dengan rute perjalanan. Uji coba ini akan digunakan memasukkan data terkait rute perjalanan. Sehingga selama masa uji coba dan perekaman rute jalan ke sensor, kereta otonom dioperasikan secara manual atau menggunakan pengemudi atau masinis. Tapi kalau kita bicara sebagai karakter kereta api, pertama dia punya virtual track, jadi dedicated lane. Nah virtual track ini bentuknya marka jalan, kemudian di-detect melalui sensor lidar dan GPS. Jadi dia punya dedicated lane yang memang, dan sifatnya otonomus. Pemirsa Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau pembangunan pusat pelatihan nasional PSSI di Ibu Kota Nusantara. Pembangunan ini ditargetkan selesai pada Oktober mendatang dan diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan talenta sepak bola Indonesia yang siap bersaing di level dunia. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dan Ketua Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia Erick Thohir meninjau fasilitas pusat pelatihan sepak bola nasional di Ibu Kota Nusantara, Kalimata Timur. Pusat pelatihan nasional atau National Training Center PSSI telah dibangun di Ibu Kota Nusantara sejak September 2023 lalu dan ditargetkan selesai pada Oktober mendatang. Pembangunan fase pertama pusat pelatihan PSSI ini berada di atas lahan seluas 34,5 hektare. Dalam pembangunan saat ini terdapat dua lapangan yang disiapkan untuk menunjang pelatihan sepak bola terdiri dari lapangan berumput alami dan lapangan berumput sintetis. Nantinya pusat pelatihan ini akan dilengkapi dengan delapan lapangan dan fasilitas pendukung lainnya yang diharapkan dapat menjadi ikon kebangkitan sepak bola nasional di tengah semangat pembangunan Ibu Kota Baru serta menjadi pusat pengembangan talenta sepak bola Indonesia yang siap bersaing di level dunia. Selain itu juga terdapat asrama berkapasitas 138 orang dengan rincian 56 kamar ganda untuk pemain, 20 kamar single untuk tim pelatih, dan 6 suite untuk pelatih kepala. Asrama tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas fisioterapi, fitness, medical treatment, dan lainnya. Tanggal 7 Oktober, so, selesai semua nih ya? Iya, Pak. Kamu betulin ya semua ya, supaya rapi ya. Presiden Jokowi Dodo mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusat ke tingkat pusat di Ibu Kota Negara Nusantara. Ke-76 pelajar putra dan putri anggota paski berakan nasional 2024 ini merupakan perwakilan dari 38 provinsi di Indonesia. Mereka akan bertugas saat upacara peringatan HUD ke-79 keperdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Negara Nusantara. Presiden Jokowi Dodo mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusat ke tingkat pusat di ruang kredensial Istana Garuda Ibu Kota Negara Nusantara. Pengukuhan ini diawali dengan pembacaan ikrar oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudian Wahyudi, yang turut disuarakan oleh 76 anggota paski berakan tingkat pusat. Usai pembacaan ikrar, Presiden Selaku Pembina Upacara menyatakan pengukuhan, serta menyematkan lencana dan kendit kepada pemimpin upacara sebagai simbol telah dikukuhkan secara resmi sebagai anggota paski berakan. Dengan memohon Rito, Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusat ke tingkat pusat tahun 2024 yang akan bertugas di Istana Negara Ibu Kota Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara. Ketujuh puluh enam pelajar putra dan putri anggota paski berakan nasional 2024 ini merupakan perwakilan dari 38 provinsi di Indonesia. Mereka nantinya akan bertugas saat upacara peringatan HUD ke-79 Keperdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Negara Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2024. Paski Berakan Nasional terdiri dari pelajar putra dan putri terpilih melalui program paski berakan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila setiap tahunnya. Dalam seleksinya, sebanyak 76 pelajar putra dan putri Indonesia telah dipilih sebagai calon paski berakan nasional 2024. Mereka adalah yang telah lolos seleksi bercunjang yang ketat dari tingkat sekolah, wilayah, kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa. Sebagai antisipasi bencana kelaparan tidak terulang kembali di Provinsi Papua Tengah, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana membangun gudang logistik tempat menyimpan cadangan pangan. Dalam gudang seluas 510 meter persegi itu, akan disediakan cadangan pangan berupa beras dan umbi-umbian yang siap didistribusikan apabila diputuhkan masyarakat. Kegagalan panen karena embun beku dan hujan berkepanjangan di Provinsi Papua Tengah pada pertengahan tahun 2023 menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Embun beku atau upas merupakan fenomena cuaca dingin yang muncul pada Juli, Agustus, hingga awal September yang membekukan permukaan lahan dan tanaman warga hingga mengakibatkan bencana kelaparan di beberapa wilayah. Sebagai antisipasi agar bencana kelaparan tidak terulang kembali di Provinsi Papua Tengah, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana membangun gudang logistik tempat menyimpan cadangan pangan. Dalam gudang seluas 510 meter persegi itu, akan disediakan cadangan pangan berupa beras dan umbi-umbian yang siap didistribusikan apabila diputuhkan masyarakat. Terdapat dua gudang logistik yang dibangun pemerintah yang dipicu oleh pengalaman bencana kelaparan tahun 2023 lalu, yaitu gudang logistik distrik Sinak dan gudang logistik distrik Agandugume di Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah. Dalam kegiatan peresmian gudang logistik distrik Sinak, Menko PMK menyaksikan gudang logistik yang selesai dibangun sudah sangat memadai. Muhajir mengatakan setelah adanya gudang logistik, maka tugas selanjutnya bagi masyarakat adalah memaksimalkan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Selain itu, bila pertanian sudah maksimal, maka hasilnya bisa disimpan di gudang logistik dan bisa didistribusikan ke warga bila terjadi keadaan krisis. Menko Muhajir berharap kejadian bencana kelaparan tidak berulang lagi di tahun ini. Menurutnya, dengan persiapan dan antisipasi gudang logistik yang telah dilakukan oleh pemerintah, akan bisa mengurangi potensi bencana kelaparan karena fenomena cuaca ekstrim. Gudang logistik sekarang sudah terbangun dengan baik, tempat untuk menampung berbagai macam kebutuhan, pangan di sekitar distrik sinak dan sekitarnya, utama untuk menganduskulasi, manakala terjadi lagi masalah bencana kekurangan pangan atau bencana kelaparan di distrik ini. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di Kominfo Newsroom.